ini ya pohon pisang yang ingin saya potong ini teman-teman ketepok pisangnya ya atau pohon pisangnya kita colekkan di sambal ini Halo pemirsa jumpa kembali dengan channel Sarwanto Aswarso channel yang berisi tips dan hiburan Oke kawan-kawan kali ini saya ingin sharing ya informasi tentang manfaat ketepok pisang nah ini di belakang saya ada ketepok pisang seperti ini teman-teman eh ini akan saya bikin untuk lalap ya kita buktikan seperti apa rasanya kemudian teman-teman juga biar ada sedikit pengetahuan ya tentang mungkin bagi yang belum tahu tentang hal ini dan siapa tahu juga ada manfaatnya buat anda terutama untuk menjaga kesehatan kita oke tanpa berlama-lama saya akan potong satu batang pisang ya nanti saya makan kita potong dulu ini ya pohon pisang yang ingin saya potong ini teman-teman ya teman-teman kita potong seperti ini ya lalu nanti kita ambil dalamnya aja enggak semuanya ini pohon pisang ini atau batang pisang ini atau gedepok ya yang dalamnya ini cukup besar manfaatnya teman-teman terutama salah satunya ya itu untuk problem obesitas atau kegemukan seperti saya ini saya ini makanya saya akan programkan untuk konsumsi ketepok pisang atau pohon pisang ini biar berat badan bisa turun kita potong aja nanti kita ambil yang di dalamnya aja yang empuk ya bisa kita kupas lagi ini teman-teman kita buang aja kita kupas lagi ya kita ambil dalamnya aja nah nanti kita cuci bersih lalu kita makan teman-teman kita ambil bagian dalam yang muda ya yang muda yang empuk ya saya sudah siapkan air matang teman-teman ini versi untuk lalap ya jadi sebenarnya ini bisa bisa di blender atau di jus ya campur dengan madu dengan jeruk nipis tuh bagus sekali nah ini kan sudah empuk bagian sini nih oke bagian dalamnya paling dalam teman-teman nah ini ini yang akan kita bikin lalap mimpuk sekali ini oke ayo ikuti saya ke tempat makan ya gimana cara mengkonsumsinya ini yuk oke teman-teman untuk konsumsi pohon pisang ini yang sudah saya kupas ya atau kedepok pisang ini saya akan padukan dengan sambal kemudian ini ada useng buncis ya kemudian ini ada daun kenikir yang sudah direbus kemudian ini juga ada ikan laut teman-teman oke ini saya sengaja makan di ruang terbuka ya teman-teman di tempat outdoor biar gambarnya jelas gitu oke teman-teman pertama kali kita akan cuci dulu ya ini saya cuci dulu dengan air matang ya saya potong dulu jadi dua biar lebih enak nah ini ini saya gunakan air matang cuci begini ya ya ini udah bersih kita cuci ini satu lagi dengan air matang udah gini ya teman-teman lalu kita akan konsumsi ini saya akan ambil nasi teman-teman ya nasi putih ini ikannya teman-teman saya tutup ya karena banyak lalat ya lalat ya lalat ya oke dan yang penting ini teman-teman ketepok pisangnya ya atau pohon pisangnya kita colekkan di sambal ini ya nah soal ini ada seratnya teman-teman nah serat ini yang bagus untuk pecernaan ya banyak temen yang sakit rumah itu sembuh setelah konsumsi ini ini juga yang sedang punya program apa pengurangan yang berat badannya itu cocok sekali konsumsi ini rutinnya dari informasi yang saya baca ini teman-teman pohon pisang ini mahal sekali di baik di Amerika maupun di Jepang ya harganya hampir mencapai 100.000 satu pohon enak empuk-empuk ini sayurnya ya sayur pun sama tempe ikannya juga ikan lautan teman-teman ikan segar tuh silahkan teman-teman berusung-berusung ya cari informasi manfaat pohon pisang atau getepok pisang ini sudah cukup populer ya teman-teman dan sebenarnya saya sudah agak lama ya membuktikan kasihan dari ini cuman satu belum bisa rutin kemudian belum juga sempat membuat videonya ya ini kita colekkan di sampel ya ada kayak benang ya ini adalah hasrat dari pohon pisang yang bisa membantu menurunkan berat badan kemudian ini juga bisa sebagai saran detoksifikasi teman-teman mengeluarkan racun di dalam tubuh kita ini juga bagus untuk teman-teman yang punya keluhan diabet atau gula darahnya tinggi dan juga hipertensi teman-teman tensi yang tinggi sangat bagus untuk konsumsi getepok pisang ini baik untuk lalap seperti ini ya kalau saya suka untuk lalap seperti ini daripada ribet di jus ya tapi ya ini selera teman-teman kalau di jus ini bisa ditambahkan apa itu madu ya madu atau mungkin juga jeruk nipis banyak teman-teman saya yang punya keluhan sakit emah ya asam lambungnya tinggi rutin ke sini pohon pisang ini semahnya sembuh enak 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 cuman ada ini ada lambungnya ini ada benangnya ya enak sebetulnya ikannya jangan lupa ikannya ini bagi teman-teman yang kolesterolnya tinggi dari beberapa pengalaman yang saya dapatkan itu juga bagus untuk mengendalikan kolesterol termasuk juga asam mulat cuman kalau teman-teman yang diikuta memang ya agak susah ya mencarikan tepok pisang meskipun ya tidak susah banget tapi yang harus nyari atau beli yang jauh saya sambil makan agak susah menjelaskan lebih detail ya tentang kasiat yang lain ya seperti selain yang saya sebutkan tadi tentang manfaat gedebok pisang nanti saya tuliskan di video ini saja manfaat-manfaat yang lainnya ketebok pisang atau pohon pisang sudah dikenal manfaatnya sejak zaman dulu kala para nenek moyang kita cuman selama ini kita kurang saja bahwa pohon pisang atau ketebok pisang itu punya manfaat yang besar satu contoh kita mungkin ada yang tahu bahwa di beberapa tempat di Indonesia ketebok pisang atau pohon pisang digunakan untuk campuran sayur nah tentu saja dengan dicampurkan sayur itu ada manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita juga di beberapa tempat juga orang yang terkena luka biasanya diobati dengan getah pohon pisang teman-teman semuanya pohon pisang memiliki berbagai macam manfaat tidaknya berdasarkan hasil kajian para ahli dan juga temuan yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya misalkan jus batang pisang itu dapat mengeluarkan racun dalam tubuh atau sebagai detoksifikasi pencernaan tubuh kita nah cara melakukan jus pohon pisang nanti akan saya sampaikan di video selanjutnya setelah ini kemudian batang pisang atau ketebok itu juga dipercaya atau dibuktikan oleh masyarakat sebagai obat untuk batu ginjal dan ISK nah untuk pengobatan batu ginjal ini jus pohon pisang akan lebih berkasiat jika dicampur dengan kapulaga dimana kapulaga gunanya untuk melemaskan kantu kemih dan mencegah penyakit kita juga tahu bahwa jus pohon pisang atau ketebok pisang itu diberikan campuran jeruk nipis untuk mencegah pembentukan batu ginjal pada organ tubuh kita atau di ginjal kita cara ini juga akan membantu menghilangkan rasa sakit dan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penyakit ISK kemudian sebelumnya juga sudah saya singgung mengenai konsumsi jus batang pohon pisang itu bisa untuk sarana penurunan berat badan atau mencegah obesitas kenapa itu terjadi karena di dalam pohon pisang terdapat kandungan syarat yang cukup tinggi sehingga memperlambat pelepasan gula dan lemak dalam sel-sel tubuh kita kemudian manfaat yang lainnya teman-teman jus pohon pisang atau ketebok juga bisa mengontrol kolesterol dan tekanan darah atau hipertensi pohon pisang kita kenal kaya akan vitamin B6 dan zat besi yang dapat meningkatkan jumlah hemoglobin pada tubuh manusia kemudian manfaat yang lainnya juga susah singgung di depan bahwa pohon pisang atau ketebok pisang juga bisa menyembuhkan asam lambung atau mah nah informasi ini sudah banyak dipraktekkan di masyarakat kita digunakan untuk meringankan sakit emah yang diderita oleh masyarakat kita kemudian konsumsi rutin jus batang pisang atau ketebok ini bisa juga menstabilkan gula darah di dalam tubuh kita artinya jika dikonsumsi secara rutin batang tanaman ini mampu mencegah terjadinya lonjakan gula darah dalam tubuh kita oleh karena itu kita mungkin tahu ya atau pernah mendengar informasi bahwa batang tanaman pisang sering dimanfaatkan sebagai campuran jamu hirbal atau diabetes kemudian batang pisang juga bisa menurunkan demam nifas tidak jarang seorang wanita akan mengalami demam pada saat nifas untuk menurunkan demam kita bisa mengambil hati pisang parut hati pisang tersebut lalu gunakan sebagai bahan untuk mengkompres kita juga pernah dengar mungkin bahwa batang pisang itu juga bisa untuk mengubati sakit cacar air kemudian di depan tadi kita singgung mengurangi asam lambung yang mungkin dirasakan tembung kemudian sebah perut kita terasa penuh dan sesak nafas nah ini kita bisa konsumsi batang pohon pisang untuk mengurangi gejala-gejala tersebut batang pisang juga dikenal sebagai obat anti infeksi sebab apa? sebab dalam tanaman pisang saat kaya akan kalium dan vitamin kandungan inilah yang akan membuat batang tanaman ini mampu mengubati infeksi dalam tubuh kita oke kira-kira itu sepintas lalu teman-teman mengenai manfaat batang pisang atau ketepuk pohon pisang jangan siasakan pohon pisang di sekitar kita mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita terima kasih oke ya teman-teman saya mau selesaikan makan ini ini karena banyak lalat ya saya gak nyaman banyak lalreng ya karena ini musim penghujan ya saya selesaikan dulu kita jumpa kembali di video-video saya yang akan datang ada kurang lebihnya mohon maaf mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua terima kasih